Bursa Efek Indonesia pun berencana membuat papan pemantauan khusus saham dengan pergerakan tidak biasa dan terindikasi saham gorengan. Bursa juga akan memberikan peringatan dan selanjutnya saham terindikasi gorengan akan masuk dalam pemantauan khusus. Langkah auto reject atas dan auto reject bawah terhadap order saham yang kenaikan harganya tak normal juga tetap dilakukan. Saudara kita bahas lebih lanjut soal saham gorengan bersama Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi. Ini jadi sorotan Presiden terkait dengan saham gorengan. Boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana ciri-ciri saham gorengan ini? Ya kalau secara ciri-ciri mungkin nanti pemirsa Kompas TV bisa melihat ya kalau ada perubahan harga saham yang cukup signifikan. Tidak hanya perubahan naik namun juga perubahan harga untuk turun yang secara signifikan tapi tidak memiliki justifikasi. Maksudnya apa tidak memiliki justifikasi artinya tidak didukung oleh faktor misalnya dia naik harga sahamnya tapi tidak diikuti dengan kenaikan fundamentalnya. Atau tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang cukup signifikan di saat terjadinya perubahan harga saham tersebut. Dan itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa memang itu masuk ke dalam saham gorengan. Jadi kalau kita lihat juga bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak yang sama atau terafiliasi. Sehingga ini dikatakan kenapa kalau dibilang saham gorengan bahwa harga yang terbentuk atau likuiditas yang terbentuk sifatnya adalah rekayasa. Dan kebanyakan memang saham gorengan ini terjadi pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar kecil atau punya free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat juga kecil. Jadi kita melihat menurut kami ada tiga indikator bagaimana nanti pemirsa bisa melihat mana yang masuk kategori saham yang sedang digoreng atau saham gorengan. Nah ini kan sepertinya kabur ya Pak dengan saham-saham lainnya yang memang benar begitu ya saham yang bukan saham gorengan. Nah bisakah saham gorengan ini dihilangkan dari perdagangan saham? Kalau dihilangkan menurut saya memang tidak bisa ya karena tadi bahwa kadang bahwa untuk mengetahui atau melihat afiliasi antara emiten itu sendiri dengan pelaku penggoreng juga kita tidak bisa melihat itu secara jelas. Yang kedua tadi bahwa emiten yang sudah existing yang masuk ke bursa tentu dimiliki oleh masyarakat atau retail. Jadi kalau kita lihat dengan menghilangkan saham-saham ini tentu tadi bahwa ada juga pihak yang dirugikan khususnya tadi dari sisi investornya. Yang ketiga juga sebenarnya setiap perusahaan punya tujuan khusus ketika masuk ke bursa atau hadiri bursa tujuannya adalah mendapatkan akses pendanaan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk menghilangkan saham gorengan mungkin tidak bisa ya. Tapi kalau mengurangi untuk praktek saham digoreng tentu ini sangat bisa dan tentu ini memang domainnya banyak dimiliki oleh regulator sendiri atau SRO sendiri dalam hal ini Bursa Indonesia dan juga tadi otoritas OJK. Apa yang bisa dilakukan Bursa dan juga OJK untuk bisa mengurangi setidaknya adanya perdagangan saham gorengan ini? Ya yang pertama tadi bicara adalah hal yang mendasar adalah literasi ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kenapa marak ya karena ada juga demand. Artinya memang banyak juga investor-investor kita yang senang atau bahkan tidak tanpa sepengetahuan dia karena ketertarikan atau tergiur dengan kenaikan yang cukup signifikan menjadi demand bagi tadi untuk saham gorengan ini. Jadi faktor pertama adalah proses literasi tentunya bagaimana tadi bahwa regulator dengan upaya yang maksimal lagi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tadi membuka investor tentang bahayanya saham gorengan, kerugian atau resiko dari saham gorengan. Yang kedua tadi bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bursa saat ini bagaimana mereka terus mendorong proses pengawasan dan pemantauan. Seperti kalau kita lihat kan yang baru-baru ini ada kategori saham dengan notasi khusus atau saham dalam pantauan khusus. Dan tentu ini juga menjadi sebuah langkah yang menurut kami juga perlu diapresiasi bagaimana niatan dari regulator sendiri. Dan yang ketiga tentu tadi bahwa adanya efek jerai ya jadi kita berharap memang tadi bahwa untuk pelaku-pelaku atau mungkin bisa dibilang para cornering yang merekayasa ini mungkin perlu ada penindakan. Selama ini kan memang kita tidak pernah menjumpai adanya penindakan karena memang mungkin dari faktor tadi ya sulitnya untuk menemukan bahwa tindakan transaksi yang dilakukan atau ketika saham digoreng itu sudah dilakukan praktek cornering yang memang jelas-jelas melanggar aturan khususnya tadi Undang-Undang Pasar Modal kita, Undang-Undang Pasar Modal kita, Undang nomor 8 di pasal 91 sampai di 95. Oke jadi memang niat baik ya untuk bisa mengatur bagaimana adakah saham-saham yang memang ini diindikasi saham gorengan untuk bisa masuk dalam pemantauan dan yang terpenting adalah literasi untuk berinvestasi. Nah Pak bagaimana juga dengan investor yang sudah terjebak? Adakah cara untuk lepas dari saham gorengan? Ya tadi bahwa memang kalau untuk lepas dari saham gorengan sekali lagi bahwa kalau bicara masalah saham gorengan tentu tadi bahwa pergerakannya mungkin bisa dibilang subjektifitasnya betul-betul faktor dari penggorengnya sendiri ya sehingga dalam konteks seperti ini tentu tadi bahwa pilihannya cuma satu yaitu keluar dari saham gorengan tersebut. Jadi itu memang pilihan yang menurut kita cukup baik karena sekali lagi dengan masuk atau memiliki saham-saham yang terindikasi atau dikategorikan saham gorengan bisa dibilang kita tidak bisa memperkirakan kemana arah saham tersebut dan ini tentu bisa dibilang tidak sehat bagi kita ketika kita melakukan investasi khusus tadi di investasi saham. Jadi pilihannya memang ya harus keluar dari saham gorengan. Maka kita melihat ada beberapa tips yang menurut kami cukup baik yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa. Yang pertama tadi bahwa pilihlah saham-saham yang memang sudah tergabung dalam konstituen suatu indeks yang sudah ditetapkan bursa ya. Seperti misalnya ada indeks LK kan ada 45 saham LK atau kompas 100 ada 100 emiten yang menurut kita juga ini menjadi sebuah seleksi yang cukup baik yang sudah dilakukan. Sehingga ini tentu akan mengurangi atau mereduksi tadi risiko-risiko yang terdapat pada saham-saham gorengan. Yang kedua juga investor juga harus tidak mudah tergiur ya dengan saham-saham yang mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang terakhir tadi bahwa kalau beli saham itu jangan beli tikernya tapi beli bisnis perusahaannya. Jadi tentu kita membeli saham adalah membeli perusahaan yang kita kenal baik bisnisnya. Dan yang terakhir tadi tidak acu terhadap pedoman-pedoman bursa ya. Seperti tadi yang kita sampaikan kita ulangi lagi bahwa bursa ada mengeluarkan saham-saham dengan notasi khusus. Atau saham-saham yang masuk panduan khusus mungkin yang hal-hal seperti ini juga meskipun tadi terkesan kecil. Tapi ini sebenarnya menjadi penting tadi bagi para investor-investor agar terhindar dari risiko-risiko. Atau bisa kita katakan bahaya dalam berinvestasi saham khususnya tadi bicara masalah saham gorengan. Ya namanya juga investasi ya Pak. Jadi kita harus pilih dengan cermat, pilih dengan baik bagaimana kita menginvestasikan uang kita. Jangan sampai salah pilih dan malah terjebak dalam saham gorengan. Terima kasih Pak Alfred Nainggolan telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak.